Mengenai emosi dasar kita, jadi kan tadi Katia sempat mention, emosi itu apa sih, apa itu yang dimakan emosi, tadi aku sempat lihat di komen, ada beberapa yang bilang emosi itu artinya marah kak, emosi itu artinya sedih, atau emosi itu artinya kecewa, nah emosi ini sebenarnya teman-teman kita ada 6 dasarnya nih, jadi dari semua emosi yang kita rasakan, utamanya itu ada 6, ada takut, ada bahagia, ada mungkin jijik, jadi itu mungkin kalau kita melihat sesuatu yang, aduh aku kurang serak nih, atau kurang suka melihat ini, kita langsung kayak, aduh ada perasaan seperti itu, ada terkejut, terkejut di sini mungkin bisa baik atau buruk, terkejut misalnya, aku baru ulang tahun, aku tiba-tiba dikasih kue nih, sama teman aku, aku terkejut, wah terima kasih, itu terkejut. Ada juga marah, kayak tadi Karida bilang, pada saat mengantri mungkin ada yang ngerobot nih antriannya, ada yang mungkin merasa, kenapa ya aku antriannya diserobot itu, jadinya kita responnya marah, aku gak suka nih seperti ini. Ada juga mungkin sedih, sedih pada saat misalnya, kita udah ikut lomba, eh taunya bukannya menang kita kalah, itu mungkin kita merasakan sedih. Nah sebelum aku lanjut nih teman-teman di sini, aku mau kasih tahu bahwa emosi ini, enam emosi ini, menurut aku pribadi ya, itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi bagaimana caranya kita, sebagai personal kita, atau sebagai manusia kita bisa mengendalikan emosi ini teman-teman. Karena namanya emosi, kita gak selalu bisa memprediksi itu, kapan kita merasa sedih, marah, takut, atau bahagia, tapi kita bisa mengontrol respon kita setelah kita merasakan emosi ini teman-teman. Nah, di sini mungkin kalau aku boleh lanjut, jadi kalau tadi Karida sempat mention juga mengenai emosional tuh, kecerdasan emosional tuh seperti apa. Jadi tadi kan kita udah membahas sedikit, ada berbagai macam emosi kita nih. Kalau menurut aku, kecerdasan emosional itu adalah kemampuan untuk mengerti dan mengendalikan emosi kita. Jadi tadi kan kita udah sempat, tadi aku udah sempat bahas emosi itu ada enam. Jadi di sini aku berharapnya nih teman-teman udah sekarang nih, udah bisa tahu bahwa, oh emosi itu ada berbagai macam loh. Ada yang mungkin responnya di diri kita menyenangkan, mungkin positif. Ada juga yang mungkin dalam tanda kutip ya teman-teman, negatif, seperti sedih atau marah. Dari situ kalau kecerdasan emosional kita tinggi atau bagus, kita dapat untuk mengerti bahwa emosi itu beragam, ada banyak, dan dapat mengendalikannya ya teman-teman. Jadi pada saat misalnya nih, aku seneng karena aku habis dipuji sama teman aku atau sama atasan aku, aku nggak langsung jadi yang kayak, wah aku paling hebat di dunia, yang lainnya jelek misalnya pekerjaannya. Nggak, tapi aku ngerasa, wah Alhamdulillah aku dapat pujian ini, gimana ya caranya aku bisa terus berkembang ke depannya. Jadi mungkin bisa seperti itu contohnya. Nah, untuk emosional ini sendiri, kenapa sih teman-teman kecerdasan emosional itu penting? Karena emosi itu kan tadi kita pasti merasakan setiap hari ya, berbagai macam emosi kita tadi. Dan karena emosi ini beragam dan kita rasakan setiap hari, rasanya akan lebih smart atau lebih pinter, lebih efektif kalau kita yang mengendalikan emosi kita bukan sebaliknya. Jadi pada saat kita merasakan satu emosi, itu kita bisa berpikir, tetap berpikir jernih teman-teman. Misalnya aku kasih contoh nih, aku, kebetulan aku lagi puasa nih hari ini. Aku rasa juga teman-teman banyak yang lagi puasa hari ini. Misalnya aku lagi puasa hari ini, aku, aduh aku lemes banget, aku belum makan dari sahur, aku jadinya sebel nih gitu. Terus tiba-tiba ada teman aku minta tolong aku, Tiffany, aku boleh nggak minta tolong sesuatu misalnya? Aku boleh nggak minta tolong nitip barang misalnya? Karena aku sebel, karena aku lapar, tiba-tiba aku langsung kayak nggak mau, ah nggak boleh. Padahal dia sebenarnya minta tolongnya baik-baik. Dia tuh nggak ada salah apa-apa sama aku, tapi karena akunya ngerasa sebel, karena aku lagi lapar, jadi aku meluapkan emosi aku ke dia. Itu tentunya bukan sesuatu yang ingin kita lakukan ya teman-teman. Atau mungkin bisa jadi seperti ini juga, let's say, teman-teman baru pembagian rapot. Teman-teman dapet, let's say, aku sebut nama menti aku ya disini, aku lihat ada Zakwan disini. Let's say Zakwan dapet ranking 1 nih, terus dia seneng banget. Nah setelah dia seneng itu, dia jadi ngerasa kayak, yaudah deh untuk ke depannya karena aku udah dapet ranking 1, aku nggak usah belajar lagi ke depannya. Biarin aja, kan aku udah ranking 1 sekarang, aku udah seneng. Kayak gitu kan, jadinya kurang baik ya teman-teman. Jadi disini pada saat kita merasakan emosi, kita itu tidak membiarkan emosi menentukan apa yang kita lakukan setelahnya teman-teman. Tapi kita biarkan, rasakan emosi itu, kita rasakan, oke aku sedang bahagia hari ini. Tapi ke depannya mungkin kita inginnya, let's say, kalau kita bahagia kan kita ngerasa seneng ya. Gimana ya caranya aku bisa terus-terusan merasa bahagia misalnya. Atau gimana ya caranya aku lagi sedih sekarang, gimana ya caranya aku supaya nggak sedih lagi. Atau misalnya tadi aku lagi sebel karena aku lagi lapar, gimana ya caranya supaya aku nggak sebel lagi. Karena kan tidak nyaman ya rasanya kalau sebel itu. Nah jadi pada saat kita bisa mengendalikan emosi, punya kecerdasan emosional yang tinggi, kita bisa mengendalikan itu. Dan dampaknya di kehidupan kita jadi lebih enak juga untuk menjalankan kehidupan kita. Oke, untuk nextnya. Disini kalau kita ngomongin kecerdasan emosional teman-teman, ini ada 5 komponen. Kebetulan tadi aku sempat baca satu artikel lah ya gitu. Jadi di artikel ini dimention atau disebutkan bahwa ada 5 komponen nih teman-teman mengenai kecerdasan emosional. Mungkin aku akan coba menjelaskan satu-satu ya. Karena ini terminologinya di bahasa Inggris, coba aku jelaskan satu-satu. Pertama ada namanya self-awareness. Self-awareness itu apa Kak Tiffany? Self-awareness itu adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri. Jadi misalnya nih aku kasih contoh, pasti ada masanya kita di suatu hari gitu. Tiba-tiba kita uring-uringan. Kenapa ya? Aku kok uring-uringan? Aku kok ngerasa ada sesuatu yang salah di aku tapi aku nggak tahu kenapa. Aku nggak tahu kenapa aku merasakan hal yang seperti ini. Kalau teman-teman punya self-awareness yang tinggi, teman-teman bisa memberikan waktu sebentar atau nggak usah sebentar juga nggak apa-apa. Tapi menyediakan waktu untuk memahami, oh ternyata aku sedang merasakan ini ya hari ini. Mungkin itu kenapa aku uring-uringan. Jadi pada saat teman-teman punya self-awareness atau kemampuan untuk memahami diri sendiri yang tinggi, teman-teman bisa tahu sebab atau akibatnya kenapa teman-teman merasakan sesuatu atau merespon sesuatu di hari itu misalnya. Atau pada saat kita sedang ngobrol sama orang, kenapa ya aku merasakan seperti ini pada saat aku merespon orang ini. Jadi pada saat teman-teman self-awareness yang tinggi, teman-teman bisa tahu kenapa alasannya. Lalu yang kedua, setelah kemampuan untuk memahami diri sendiri kita itu sudah bagus, kita itu bisa namanya self-regulation atau kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Kalau aku pribadi ya teman-teman, aku akan sulit untuk mengendalikan atau mengontrol sesuatu yang aku nggak tahu. Jadi misalnya nih pada saat aku tadi lagi uring-uringan, tentunya aku akan bingung nih untuk gimana caranya supaya aku nggak uring-uringan lagi ya pada saat aku nggak tahu apa ya perasaan yang aku sedang merasakan sekarang. Pada saat kita sudah tahu, maka kita sudah bisa nih mengontrol atau mengendalikan diri kita sendiri. Jadi misalnya nih kita sudah ketemu tadi, oke aku sekarang sedang merasakan perasaan ini. Misalnya aku sekarang sedang merasakan perasaan sedih nih. Katifah ini aku sedang merasakan perasaan sedih karena aku nggak sengaja mecahin piringnya ibu aku misalnya. Pada saat kita sudah merasakan perasaan itu, kita bisa mengendalikannya. Kira-kira berapa lama ya aku harus sedihnya? Atau mungkin kalau bingung kira-kira bagaimana ya caranya supaya aku nggak sedih lagi? Mungkin bisa dengan cara, oke mungkin aku bisa pertama minta maaf ke ibu aku dulu. Lalu pada saat setelah itu mungkin aku bisa bilang, ibu aku nggak sengaja apa yang kira-kira bisa aku lakukan untuk membantu ibu supaya ke depannya aku nggak mecahin piring lagi misalnya. Seperti itu. Jadi pada saat kita tadi, balik lagi ke poin satu, kemampuan untuk memahami diri sendirinya sudah bagus, lalu kemampuan untuk mengendalikan diri sendirinya sudah bagus. Pada saat ada emosi atau kejadian yang mungkin kurang enak untuk kita, kita bisa tahu nih kira-kira apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Lalu yang ketiga itu ada namanya social skills teman-teman. Atau kemampuan untuk bersosialisasi. Tadi Karide sempat mention bahwa manusia itu kita mahluk sosial teman-teman. Kita nggak bisa nih kayaknya di dunia ini kita hidup sendirian. Itu agak sulit. Karena di ruangan ini, sorry, di zoom room ini aja ada 30 orang. Belum lagi di RT kita misalnya, di sekolah kita. Atau kita kalau jalan-jalan ke supermarket, di supermarket ada berapa orang? Ada banyak orang. Nah kalau misalnya kita bisa mengatur emosi kita, kemampuan bersosialisasi juga biasanya bagus nih teman-teman. Karena pada saat kita misalnya nih tadi, kita bisa tahu memahami diri kita sendiri itu seperti apa. Lalu kita bisa mengontrol, mengendalikan diri kita sendiri. Pada saat kita berhadapan dengan orang lain, kita bisa menyesuaikan teman-teman. Misalnya nih, aku lagi ngobrol sama Kak Anom. Aku lihat, wah kayaknya Kak Anom lagi kurang enak nih moodnya, lagi kurang happy. Mungkin ada something yang sedang dirasakan, yang mungkin dia sedang sedih misalnya Kak Anom. Mungkin pada saat itu aku bisa jadi orang yang, Kak Anom kenapa? Dia bisa aku bantu enggak? Misalnya di situ. Nah di situ, social skills-nya, atau kemampuan bersosialisasi kita juga jadi bagus. Jadi teman-teman pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, orang lain pun nyaman interaksinya sama kita. Karena dia merasa, oh ternyata kita orang ini tuh bisa menyesuaikan ya, pada saat orang lain merasakan apa, bisa menyesuaikan, bagaimana kita bisa bertindaknya. Lalu social skills ini, sangat berhubungan sama yang namanya empati, atau kemampuan untuk mengerti perasaan orang lain. Jadi kan tadi aku sempat, di contoh yang tadi aku kasih, aku sempat bilang, pada saat misalnya aku interaksi sama Kak Anom, mungkin aku sadar, kayaknya Kak Anom ini sedang sedih deh, atau sedang merasakan hal yang kurang enak. Empati itu adalah pada saat aku mampu untuk mengerti perasaan itu. Karena aku tahu kalau aku yang sedih, pasti rasanya nggak enak teman-teman. Kalau aku yang sedih, pasti rasanya, kalau aku sedih aku pengennya dihibur sama teman aku. Pada saat aku tahu itu, maka aku akan melakukan hal yang sama. Ketika aku melihat orang lain mengalami hal yang sama, itu bisa kita, simple nih ya, bisa kita bilang itu adalah empati kita. Lalu yang terakhir, ini ada namanya motivation teman-teman. Motivation atau motivasi. Nah, di sini mungkin aku nggak cuma menurut aku ya, ini satu yang nggak cuma teman-teman menti di sini, tapi aku sendiri atau mungkin yang lain di sini merasakannya hal yang sama. Motivasi dalam kehidupan itu, kadang kita suka melihatnya sebagai motivasi dalam bentuk barang atau material. Misalnya menurut aku, aku itu sukses kalau aku udah punya rumah sendiri misalnya. Padahal sebenarnya kalau kita kecerdasan emosionalnya tinggi, motivasi itu nggak harus berhubungan sama materi, teman-teman. Kalau misalnya aku kasih contoh teman-teman di sini deh, aku tuh ngerasa bahagia karena aku mendapatkan handphone paling baru. Itu kan materi ya. Tapi pada saat teman-teman kecerdasan emosionalnya tinggi, mungkin teman-teman bisa sesimpel, aku bahagia karena hari ini aku melihat teman aku bahagia juga. Atau, aku bahagia karena hari ini aku bisa membantu ibu aku. Atau bisa juga aku bahagia hari ini karena aku sudah berhasil mengerjakan pekerjaan rumah aku dengan tepat waktu. Hal yang mungkin simpel, tapi pada saat kita kecerdasan emosionalnya tinggi, kita bisa menghargai hal-hal yang kecil itu, teman-teman. Jadi motivasi kita tuh nggak harus selalu berbentuk barang atau berbentuk hal yang fisik. Tapi hal yang mungkin nggak fisik atau hal yang mungkin yang kita lakukan setiap hari aja. Jadi pada saat kita bangun tidur, kita selalu merasa, Alhamdulillah aku bersyukur nih atas apa yang aku punya sekarang. Aku merasa karena apa yang aku punya sekarang, aku bisa lanjut terus kehidupan, kehidupan aku selanjutnya. Seperti itu. Jadi, untuk lima komponen ini, teman-teman, yang pertama tadi kalau aku boleh sedikit merecap. Pertama, ada self-awareness, atau kemampuan untuk memahami diri sendiri. Ada self-regulation, atau kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Ada social skills, atau kemampuan untuk bersosialisasi. Ada empathy, atau kemampuan untuk mengerti perasaan orang lain. Dan ada motivation. Itu memiliki motivasi yang tidak selalu berhubungan dengan hal yang material. Terima kasih sudah menonton!